Intro Berjiwa kuat dan pantang menyerah Tergembar jelas dari sosok wanita parupaya asal desa Uleblang Kejamatan Pirak Timur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Nek Sapia, janda berusia 56 tahun, tinggal di desa Terpencil Tidak mendapatkan air bersih, dia harus putar otak agar bisa mendapat air baku Meski kesulitan, ia tidak menyerah dengan mengolah air parit sampai layak minum Air parit juga dipakai untuk mandi, membersihkan diri, dan kebutuhan lainnya Tinggal digubuk 3x6 meter tanpa aliran listrik juga tidak membuatnya putus asa Kondisi ini dialami sejak tahun 1990 Ia tidak pernah putus asa dengan terus bekerja mengupas pinang dengan upah Rp30.000 untuk membeli peras Tidak terfikir oleh Nek Sapia untuk mengemis karena merasa sehat dan mampu bekerja Awal Maret 2023 ini, ia mendapat bantuan berbagai kebutuhan dari Polres Aceh Utara Ia kini bisa menikmati listrik setelah jaringan dipasang di rumahnya yang sederhana Kini, ia tak perlu lilin atau petromak untuk penerangan Ia kini juga memiliki sumur untuk kebutuhan air bersih berkat uluran tangan orang-orang yang peduli Ibu Sobyah ini, begitu kami cek dalam rumahnya, sangat memprihatinkan Tidak ada air, dapurnya pun dari kayu bakar Dan selama ibu ini tinggal dari tahun 1960, sudah puluhan tahun tinggal di sini tidak ada listrik Dan juga kondisi air, bisa kita lihat di belakang toiletnya seperti itu Toiletnya sangat tidak layak Dan mandi pun dari air bawah, parit Ataupun solokan Mandi dan minum dari air parit solokan tersebut Kepala Desa Uleblang, Zulkifli mengatakan Perlu upaya bersama dari masyarakat dan pemerintah Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan Hal tersebut bisa mengatasi kerawanan sosial melalui kepedulian terhadap sesama Kalau saya kira itu, kalau memang hasil terbiasa ada sekitar 7-8 orang Yang layak kayak gini ya Mungkin tahun ini kita usahakan setiap dulu Mungkin tahun-tahun ke depan, kalau ada umur panjang, kita usahakan lagi Itu harapan Pihak Desa juga berencana untuk melakukan penanganan secara bertahap Dengan menggunakan sumber anggaran dana desa Walaupun hidup dengan kekurangan Warga Desa Uleblang tetap mendiri dan bekerja keras Untuk memperoleh kehidupan yang layak Dari Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh Tri Fani, Kantor Berita Antara, mewartakan Selamat menikmati